Halo Bi, lagi dimana? Nih, lagi di taman, nunggu jam kuliah Oh iya Bi, Abi gak lupa kan sholat duha? Enggak dong, kan Umi selalu ingetin tiap hari Yaudah, siap-siap sholat duhur ke, daripada bengong di taman Oke, siap-siap, habis ini otw masjid kok Yaudah, nanti sambung lagi ya, dah Abi Aduh, kalian lagi, kalian lagi Jadi, mengapa kamu masih tetap menjalani hubungan sama dia? Oh itu, karena sejak bersama dia, banyak kebaikan yang bisa aku lakukan Kebaikan seperti apa itu? Ya seperti jadi rajin sholat, karena kita saling mengingatkan Dan juga dalam kebaikan lainnya Jadi maksudmu, kalau tanpa pacaran, kamu tidak bisa menjadi baik gitu? Ya gitu deh, jadinya lebih baik pacaran kan? Apa kamu bilang? Sabar culip Dengar, pacaran itu perkara haram Tidak bisa menjadi halal Hanya karena kamu sertai dengan kebaikan Justru bisa jadi, amalan kebaikanmu itu malah tidak bernilai pahala Sungguh? Dan kami perlihatkan segala amal kebaikan yang dilakukan Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan Mengapa kau menyiksaku? Dimana pahala kebaikanku dulu? Semua kebaikanmu tidak pernah terhitung sebagai pahala Eh, mengapa? Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya syarat diterimanya amalan Yaitu ikhlas hanya kepada Allah dan sesuai dengan syariat Allah Jadi semua itu sia-sia? Bukankah kamu melakukan kebaikan demi kekasihmu? Maka mintalah kepadanya jika bisa Tidak, tidak, tidak Aku tidak mau itu terjadi padaku Jika begitu, mulailah perbaiki niat dan tujuanmu dalam beribadah Dan jauhi perkara yang menjurumuskan ke dalam dosa Tapi bagaimana caranya? Susah sekali jika harus berpisah dengannya Itu karena kamu sudah terkena penyakit hati Sungguh? Benar Al-Ist atau dimabuk asmara adalah salah satu penyakit hati Perasaan itulah yang mengendalikan dirimu Sehingga apapun yang berkaitan dengan pacarmu Terkesan baik dan benar bagimu Jadi aku harus bagaimana? Hanya Allah yang mampu menyembuhkannya Mintalah padanya dengan memperbanyak zikir dan berdoa Seperti apa doanya? Wahai zat yang membolak-balikan hati Kokohkan hatiku untuk menjalani agamamu Wahai zat yang mencondongkan hati Condongkanlah hatiku untuk mentaatimu dan rosulmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!